Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel Muslim Kreator Class Di video kali ini kita akan membahas tentang tips agar tetap produktif Gimana caranya kita bisa tetap produktif setiap hari Tetap berkarya, tetap bekerja Dan kita tidak menyianyikan waktu kita Yang tentunya hal tersebut bisa kita manfaatkan untuk menambah skill Mengupgrade skill kita dan menjadikan diri kita lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya Tips yang pertama, teman-teman harus ingat bahwa Islam mencela orang-orang pemalas Yang kita bisa lihat dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW Mereka adalah orang-orang yang sangat bekerja keras Mereka sangat gigih dalam memperjuangkan Islam Mereka sangat keras dalam berkarya Kemudian mereka juga sangat bersemangat dalam menebar kebaikan dan menjalankan ketaatan Mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk menjalankan kebaikan Menebarkan salam Kemudian paling semangat untuk berangkat berjihad dan sebagainya Bahkan kalau teman-teman tahu Dulu pada saat perang badar Perang badar itu dilaksanakan di siang hari bulan Ramadan Teman-teman bisa bayangin nih Para kaum muslimin pada saat itu berperang di siang hari di bulan Ramadan Sedangkan coba teman-teman bayangin kita Di siang hari bulan Ramadan kita ngapain gitu teman-teman Kita bisa lihat sendiri Betapa bedanya kita dengan orang-orang terdahulu gitu ya Jadi generasi Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang selalu bersemangat Bahkan gak cuman jihad Tapi mereka juga sangat bersemangat untuk menjalankan ketaatan lainnya Seperti sholat malam Kemudian sholat sunnah-sunnah Dan semua amalan-amalan sunnah yang memang itu disyariatkan oleh agama Islam itu sendiri Dan mereka adalah orang-orang yang sangat patut untuk kita teladani dan kita contoh Dari segi habitnya, kebiasaannya, dan juga semua semangatnya teman-teman Tips yang kedua Teman-teman harus berteman dengan orang-orang yang rajin dan produktif Nah ini penting banget buat teman-teman Karena Anda adalah 5 orang teman dekat Anda Itu secara psikologis teman-teman Jadi kalau 5 orang teman Anda adalah orang yang selalu bersemangat setiap harinya Orang yang sangat semangat bekerja Anda pasti insya Allah juga akan menjadi semangat bekerja Jadi ketika teman-teman mencari circle atau mencari lingkungan pertemanan Teman-teman harus mencari lingkungan yang baik Yang bisa mensupport teman-teman untuk memupuk diri menjadi orang yang memiliki kualitas diri lebih baik lagi Jadi kalau teman-teman punya teman orang yang pemalas Atau orang yang memang kurang bersemangat Kurang banyak hal positif yang bisa diambil Lebih baik teman-teman agak menjaga jarak Ataupun mengurangi untuk bergaul dengan orang-orang tersebut Bukan membatasi diri sama sekali Tapi lebih baik kita tidak terpengaruh Kalau memang kita tidak bisa mempengaruhi dia Prinsip yang ketiga Teman-teman harus selalu mengingat sebuah kalimat Yaitu Tak mengapa jika kemarin kamu buruk Hari ini kamu mulai lagi untuk lebih baik Bismillah Nah ini merupakan salah satu afirmasi positif yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri Teman-teman Jadi ketika kita memiliki pengalaman yang buruk Kita memiliki masa lalu yang kurang baik di hari kemarin dan juga seterusnya Maka cukup jadikan hal itu sebagai pembelajaran Dan itu tidak mengapa teman-teman Teman-teman harus memulai dari hari ini dan untuk seterusnya Jadi tidak usah terlalu berlarut-larut dan melihat masa lalu Kamu harus memulai lagi hari ini untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya Dan itu akan membuat diri kita lebih positif Lebih yakin kepada perbaikan diri di masa depan Bismillah teman-teman Semoga bermanfaat teman-teman Semoga tiga tips tersebut bisa teman-teman praktekan dalam kehidupan sehari-hari Untuk menjadi lebih baik Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ke teman-teman kamu Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Muslim Creator Class Untuk mendapatkan notifikasi video-video yang bermanfaat lainnya Sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh